Terus ciri ayam pelung betina asli gimana bapak? Kalau betina asli mah, ayam pelung kelihatannya balung-balung kelihatannya tuh. Jadi bentuk badan, ketinggalan kan sibuy, jadi ketinggalan itu ayam. Ketinggalan ini jengger, walaupun ayam jengger, ayam ngeprek gitu. Kadang-kadang kan tumbuhnya ayam besatnya warnanya asli mah, kakinya besar-besar. Kadang-kadang lehernya kan tinggi-tinggi, kadang-kadang itu badan kadang-kadang kan kelihatannya. Juga suka lah kelihatannya kalau ayam tumbuhnya ayam pelung asli mah. Kalau yang biasa-biasa mah kadang-kadang kan kecil, masih bentuk ayam sayur. Kalau yang biasa-biasa mah jadi besatnya nggak besar benar itu ayam. Kalau itu, jadi ayam besatnya mah karena ayam itu mah besatnya kan lumayan. Keliatannya juga udah, kelihatannya kecil juga. Walaupun ayam umur di 40 hari ke bawah, kadang-kadang di 50 hari ke bawah udah kelihatan. Kalau mau percaya, mau begitu ada caranya. Samakan aja, ayam kampung sama ayam pelung. Mau ayam aduk terserah, beranaknya satu kan. Dikasih pur, umpamanya. Selisih badannya gimana kemampuannya itu besarnya kecil. Kalau udah nggak tahu, padahal udah nggak tes gitu. Jauh bedanya itu. Kalau ayam pelung, cepat besar kalau ayam pelung. Kalau ayam itu mah lama. Kalau nggak percaya, ya silahkan. Tes, sama. Tidak liat. Tes, sama. Terima kasih telah menonton